Halo kawan-kawanku, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang termostat digital merek STC1000. Bentuknya seperti ini dan saya akan pasangkan ke alat tetas full otomatis punya saya ini. Posisinya akan saya letakkan di sini. Alat tetas ini saya dapat dari saudara saya, cuma kondisinya kurang bagus. Ada beberapa bagian yang perlu saya perbaiki. Untuk harga alat tetas seperti ini sekitar Rp 1.850.000 di luar ongkos kirim yang pastinya akan mahal, tergantung tujuan pengiriman. Kalian bisa cek langsung di berbagai online shop. Salah satu kekurangan dari alat tetas ini menurut saya adalah ada pada alat kontrol suhunya atau termostatnya. Sebelumnya, alat tetas ini menggunakan termostat tipe kapsul, yang menurut saya cukup sulit untuk mengontrol suhunya. Bisa dikatakan tidak praktis. Tapi kelebihan termostat kapsul itu yakni pastinya memiliki tingkat akurasi yang lebih bagus daripada termostat digital, tentunya di rentan harga yang hampir sama. Karena pasti banyak juga termostat digital yang akurat, tapi harganya jauh di atas. Harga termostat kapsul komplit dengan termometernya sekitar Rp 70.000.000an. Kawan-kawanku bisa cek langsung di online shop. Linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Meskipun termostat ini tidak seakurat termometer kapsul, tapi termostat ini masih bisa dikalibrasi dengan mudah. Untuk harganya, bisa kawan-kawan kucek di online shop juga. Harganya sekitar Rp 70.000.000an juga. Jadi langsung aja akan saya tunjukkan cara pemasangannya. Yang pertama, pasang kabel ke lubang power supply atau positif untuk termostatnya. Lalu jumper dari positif power supply ini ke lubang input relay termostat ini. Relay ini nantinya akan menjadi saklar otomatis saat temperatur melewati atau di bawah nilai batas settingan temperaturnya. Selanjutnya, hubungkan juga kabel di lubang negatif power supply-nya. Terakhir, hubungkan kabel ke lubang output dari relay atau saklar otomatis dari termostat ini. Nantinya, arus listrik akan mengalir dari sini saat relay pada kondisi close atau terhubung, atau temperatur berada di bawah nilai settingan sehingga mengharuskan untuk menghidupkan pemanas atau lampunya. Kalau yang ini adalah alat sensing suhunya. Alat inilah yang nantinya akan merasakan suhu yang akan disetabilkan. Ini sudah satu paket dengan termostatnya ini. Ini adalah saklar tiga kaki. Terdapat tiga kabel di sini. Kabel merah ini adalah input atau masukan arus positifnya. Saklar ini memiliki lampu indikator saat menyala. Karena itu, kabel biru menjadi sumber negatif untuk menghidupkan lampu indikator. Kabel kuning merupakan outpost saklar. Saat posisi saklar samringan satu, maka arus akan mengalir melewati kabel kuning. Dan pada saat posisi nol, maka arus terputus. Kabel kuning ini nantinya akan dihubungkan ke positif power supply termostat. Selanjutnya, termostat saya masukkan ke lubang yang telah saya buat ini. Dan ini dia kabel kuning dari saklar tadi. Saya akan hubungkan ke positif power supply termostat. Gunakan isolasi yang seperti ini agar lebih aman. Hasilnya seperti ini. Sekarang, hubungkan kabel output dari relay termostat atau kabel biru yang tadi ke salah satu kabel bohlamnya. Dan hubungkan juga sumber negatifnya ke kabel bohlam yang satu lagi. Untuk yang ini, saya rasa nggak perlu dibahas. Karena ini dibutuhkan jika harus memakai pendingin seperti kipas dan kompresor AC untuk menurunkan suhu. Alat sensing suhunya sebaiknya ditempelkan di dinding box penetasan. Tepatnya harus berada di tengah. Agar suhunya lebih akurat dan menyebar. Gunakan lakban untuk menempelkannya. Selanjutnya, rapikan semua kabel agar tidak membahayakan atau malah tersangkut saat rak telurnya berputar. Hasilnya seperti ini. Kondisinya sudah hidup. Tugas selanjutnya adalah men-setting suhu. Saya akan tes hasilnya. Saklar dimatikan, maka termostat dan lampu akan mati. Saat dihidupkan, maka hidup. Tekan power selama 3 detik untuk mematikan lampu pemanas dan termostat dari termostat ini. Lalu tekan dan tahan selama 1 detik untuk menghidupkan. Untuk setting suhunya, tekan tombol S selama 3 detik sampai muncul kode F1. Lalu tekan dan tahan tombol S sembari menekan tombol up atau down. Ini sisa potongan kabel tadi. Instalasinya sudah saya sederhanakan lagi agar lebih rapi. Pada kemasan termostat ini, diberikan juga manual booknya. Untuk petunjuk menunya akan saya jelaskan. Kode F1 merupakan menu untuk mengubah settingan temperaturnya. Pengaturan dari pabrik adalah 10 derajat. Jadi saya setting ke 37,5 derajat Celcius. Kode F2 merupakan menu untuk mengubah nilai jarak settingan. Maksudnya adalah, saat melewati 37,5 derajat, maka pemanas akan mati. Dan akan hidup kembali saat berada di 37 derajat. Kenapa 37 derajat? Itu karena settingan yang saya buat adalah 0,5 derajat. Kode F3 adalah, untuk waktu tunda pendingin untuk dihidupkan. Ini gak perlu saya bahas, karena gak dibutuhkan dalam hal ini. Dan yang terakhir adalah F4. Ini yang juga penting. Fungsinya adalah untuk mengatur nilai kalibrasi temperatur. Cara kalibrasinya, menggunakan termometer air raksa, agar lebih akurat. Sehingga standar suhu termostat ini, akan sama dengan termometer air raksa. Settingan disini masih 0. Kedepan, saya akan buatkan caranya agar lebih jelas. Lalu untuk deskripsi error. Di sini disebutkan, controller activate the sensor error alarm when sensor open circuit or source circuit. All the running status is closed off with buzzer alarm. And the Nixie Tube display EE. Artinya, termostat ini akan mengaktifkan alarm sensor saat salah satu atau kedua kabel sensor lepas, atau juga sedang terjadi course lighting di sensor. Di display, akan ditunjukkan dengan kode EE, dan alarm akan berbunyi. Kedepan, saya akan simulasikan saat terjadi open circuit. Seperti yang kalian lihat ini, temperaturnya lumayan akurat. Di dalamnya telah saya masukkan termometer air raksa. Alat ini adalah untuk mengukur kelembapan, tapi bisa juga untuk temperatur. Cuma, nilai akurasi temperaturnya, menurut saya cukup buruk. Harganya sekitar 40 ribu rupiah. Silahkan cek di online shop, atau cek di link deskripsi video ini. Lampu akan mati saat mencapai 37,5 derajat. Dan akan hidup kembali saat temperatur di 37 derajat. Higrometer seperti ini kurang bagus untuk mengukur temperatur. Penggunaannya cukup untuk mengukur kelembapan saja. Terima kasih telah menonton!